Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi kita dengan Peluang Entertainment Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi Dari beberapa WA atau SMS yang disampaikan oleh teman-teman Koperasi Sariah di beberapa daerah Mereka mempertanyakan tentang statement Yusuf Kala Ketua Dewan Mesir Indonesia Yang dalam beberapa waktu yang lalu Dalam sebuah acara dengan Dewan Mesir Indonesia dan BSI Beliau mengatakan bahwa sebaiknya mesjid tidak melakukan usaha niaga Atau penekanannya adalah koperasi Jadi mesjid-mesjid jangan berkoperasi Pertimbangannya juga sangat subjektif ya Karena kata Yusuf Kala itu adalah berdasarkan pengalaman empirik dia Ketika menjadi ketua koperasi mesjid di Makassar Dua periode dan itu rugi semuanya Teman-teman kalau kita melihat jenis koperasi di Indonesia Memang yang namanya koperasi mesjid ini agak unik sedikit ya Ada koperasi mesjid, ada koperasi wanita, ada koperasi pemuda Mungkin juga ada koperasi gereja dan koperasi wihara gitu Nah ini adalah penempatan koperasi-koperasi fungsional Yang di dunia perkooperasian secara universal nggak dikenal Karena koperasi internasional biasanya dia mengenal Koperasi produsen, konsumen, dan jasa Ditambah belakangan yang mulai populer adalah koperasi pekerja Worker Coops Nah bagaimana dengan koperasi mesjid yang menurut sekarang banyak ruginya WAC malah yang agak ngotot dari Banten ya Tangerang Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Bila mereka bahkan baru beberapa waktu ini Sedang mengembangkan koperasi mesjid Di beberapa wilayah di lingkungan kerja mereka Kenapa mereka kembangan koperasi masjid? Karena mereka ingin memberikan martabat yang lebih baik Kepada beberapa masjid yang biasanya selalu kekurangan mengenai modal Menunggu orang lain untuk perbaikan Modal bukan dagang ya Tapi modal untuk recovery atau perbaikan rumah ibadah Nah biasanya mereka menempatkan kotak di pinggir jalan Kemudian pakai halo-halo Karena mohon semua orang memberikan bantuan Tambungan airan Nah kata teman saya Ini kayaknya agak ngenes juga ya Sementara rumah ibadah lain tidak ada Nah inilah yang kemudian Dia berkendak ya Berkehendak kuat membangun koperasi masjid Di wilayah kerjanya Nah ini kalau kita kaitkan dengan statement Pak Yusuf Tala Jadi aneh gitu kan Pak Yusuf Tala berharap masjid tidak mendirikan kooperasi Sementara kooperasi syariah di daerah Banten Sedang menggalakkan pengembangan kooperasi masjid Berapa WA saya dari pemakasan dari Madura Juga mengatakan sebaiknya Pak Yusuf Tala tidak menyamaratakan Pengalaman pribadinya dengan kooperasi masjid di daerah lain gitu Kawan saya dari sebuah BMT cukup besar di pemakasan Mengatakan ya kooperasi bagus dan tidak bagus Bukan karena dia di masjid atau di gereja Atau di wihara ataupun di universitas Tetapi adalah bagaimana orang-orangnya ditempatkan Dan bagaimana prinsip-prinsip kooperasinya dijalankan Sepanjang kooperasi itu masih berharap Atau sepanjang kooperasi itu didirikan Bukanlah berharap ada bantuan murah pemerintah Atau ada kegiatan-kegiatan sosial Yang bisa dikerjakan oleh kooperasi Maka kooperasi tidak akan pernah berkembang sebagai badan usaha Karena dalam undang-undang kooperasi Kooperasi itu badan usaha Bukan lembaga sosial maupun lembaga-lembaga yang non-profit Jadi teman-teman saya sampaikan di beberapa daerah Masih teleponan, ucapan atau statement Pak Yusuf Ya biasa-biasa saja lah Namanya juga pedagang Sebenarnya agar pendekatannya berbeda Karena kooperasi pendekatannya walaupun bisnis Tapi ada aspek-aspek kegotong royongan Solidaritasnya juga tinggi Nah makanya susah diamprokin gitu Nah jadi saya kira kita tidak perlu Membuat garis besar terhadap statement Pak Yusuf Kala Biasa-biasa saja kali Dan orang-orang kooperasi seharian Gak usah baper lah Bikinlah kooperasi masjid Sepanjang memang Anda mendirikan kooperasi Berasakan prinsip kooperasi yang benar Bukan mencari dana-dana hibah Atau kegiatan-kegiatan sosial Tapi bisnis banget Sehingga kooperasi di masjid Menjadi bermartabat Karena masjidnya Dan masjidnya juga menjadi berpertabat Karena kooperasinya Oke teman-teman Untuk langsungan kanal Youtube kita Jangan lupa Tetap Like Comment Subscribe Dan share kepada teman-teman Anda Agar Kanan ini terus berkelanjutan Jilai terima kasih kepada saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax